Iya tolong dibantu Iya Ayo dapat satu unit rumah Seorang ibu muda Bukan mak-mak Kita cocokkan dulu Apakah benar nomornya sama Cek dulu Saya yang diuncokkan Langsung prokoh Apakah benar Namanya siapa Ibu Megayanti Alamatnya dimana Tanjung Raya Oke inilah yang akan dapat rumah Yang ini jangan dijual Karena ini dari kami Terima kasih ya Tiga yang tim Secara simbolik Secara simbolik Secara simbolik Certi dikatakan Diserahkan Jangan hilang Jangan hilang Ya Yuk Ini yang dapat rumah Dari Ini yang bisa Ibu Nipi apa tadi malam ya Mimpi apa tadi malam ya Mimpi apa tadi malam Ya Dan adiknya juga didukang oleh Ray Ray Benar Masyarakat Masyarakat kabar Dan warga kami Yang terhormat Bapak Gubernur Yang terhormat Bapak Kapolda Pangdam Dan seluruh tokoh masyarakat Di Kalimantan Barat Terima kasih Warga Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi Pada pagi hari ini Bisa berkumpul Bersama lebih dari 25 ribu orang Menurut Bapak Gubernur tadi Untuk jalan sehat Warga Kahmi Orang-orang Kahmi Adalah orang-orang Yang punya pikiran Dan harus punya pikiran Dan rohani yang sehat Dan itu pada umumnya Kita miliki Tetapi pikiran Dan rohani yang sehat Tidak cukup Karena untuk berjuang Diperlukan juga Fisik yang sehat Kata Sayyidina Ali Al-Aqlus Salim Fil Jismis Salim Akal dan rohani yang sehat itu Hanya akan berguna Jika badannya sehat Mensanain Korporisano Mari sekarang kita Melatih kesehatan kita Dan Setelah ini Mulai besok Bisa Berolahraga sendiri-sendiri Untuk pada saatnya Nanti kita berkumpul lagi Untuk jalan sehat bersama Sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lagi bagi kita di Kalimantan Barat Karena beliau sering disini Pak Akbar Tanju Alhamdulillah beliau masih sehat bersama kita Para penyabat Baik pusat maupun daerah Para anggota Atau anggota kami Bapak Ibu Hadirin-hadirat Masyarakat Kalimantan Barat Yang Dimuliakan Allah Alhamdulillah Hari ini Pontianak Kalimantan Barat Menjadi Tempat Dilaksanakannya Jalan Sehat Nasional Oleh Kops HMI Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ini Pengecahan Rekor Karena selama ini Katanya di Palembang 10.000 Nah ini Lebih dari 25.000 Diikuti oleh Semua Etnis Semua Agama Dan kita Menyatu Dengan Keberagaman itu Saya mengajak Kita semua Untuk Membangun Kalimantan Barat Supaya Lebih Maju Tahun Depan Tahun Depan Kita punya rumah sakit Sudarso Yang bangunannya 6 lantai 2 gedung Dan 1 gedung itu Khusus Untuk Yang menggunakan BPJS Kenapa Suka Nanti Kalau sudah Selesai Rumah sakitnya Yang mau Coba Saya berikan Gratis Berapa Berapa Hari pun Boleh Jadi silahkan Jalan Sehat Nah Nanti Ademah Kita akan Sampai Sepanjang Punya Kupun Tetap Ikut Diundi Jadi Teknik Ya Itu yang dapat Saya sampaikan Tetap Jaga Kesehatan Nilai Taufik Waibayah Wassalamualaikum Warah 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 Barakatuh Dan Boleh Tidak Terima kasih.